Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tak ketinggalan aparatur pemerintah beserta jajaran Bil khusus yang sangat saya muliakan keluarga besar dari Bapak A.A. Saiful Hadi Dalam rangka pengajian keluarga Alhamdulillah atas izin ridha Allah kita bisa duduk bersama pengajian Pun dalam kondisi keadaan sehat Amin Juga yang sangat saya muliakan Bapak Ibu hadirin pemuda dan pemudi Peserta jamaah pengajian dadakan Ditambah juga ini pengajiannya pengajian jalanan Menjelang maghrib ngaji Alhamdulillah Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa baru hari ini saya ceramah asar bata maghrib Ditambah duduknya juga seolah-olah saya sedang duduk di antara negeri yang indah Seperti bagaikan di negeri Arab Saudi kiri kanan with korma Luar biasa berarti sing hadir keontak Sing ceramah Abu Jahal Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat iman Islam Bilhusus nikmat kesempatan bisa duduk pengajian Mudah-mudahan duduknya ini Allah catat sebagai catatan amal ibadah Mudah-mudahan yang mendapatkan masalah Allah hilangkan masalahnya amin Yang sedang dirundung duka Allah jadikan dukanya berubah menjadi kebahagiaan Yang lagi sedih Allah jadikan kesenangan Yang punya banyak hutang Allah mudahkan untuk bayar hutangnya amin Berarti sing amin ini kenceng akan hutangnya Nah Bapak Ibu salawat dan salam Semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadiran Habibina Wasyafi'ina wa maulana Muhammadin Bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia Mohon maaf teramah saya sambil duduk Ini bahasanya bahasa campuran jawalan Melayu Mohon maaf bahasa Melayu-Melayu pulau rasanggup Tapi kalau bahasa Indonesia insya Allah siap Hari ini Allah takdirkan kita bertemu alhamdulillah Apalagi manti malam awal tanggal satu rojab Mengkobongi bulan rajab Sapa uang siapapun orangnya Yang kemudian merayakan rajab Diadakan pengajian Maka janji Rasul Lambiamut kalpuhu hatinya tidak akan mati Manusia beruntung hatinya hidup Lebih baik mati jasad daripada mati hati Masih mending badannya mati ketimbang hati Yang mati kalau orang mati gampang selesai Dimandikan dibungkus disolatkan dikubur selesai Yang bikin jengkel itu orangnya hidup tapi hatinya mati Kalau bahasa jepangnya Ini Itu bahasa koreanya Artinya diomong sok tahu sok dengar tapi dilaksanakan gak pernah Ketika dinasehati mantuk mangkuk kayak orang paham Tapi gak pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Kiai ceramah Ustadz pengajian Di depan anduk-andukkan Punggih kiai Kloion ngomong akan kiai Aje kiai ku bisa nih ngomong doang Atau he-he Kiai mau ngomong Hari kiai joget ku stres Akur bu Karena kiai joget Duar panggung ora-waras Tapi ketika kiai duduk Ulama duduk Menyampaikan nasihat agama Ibu bapak dengarkan dan amalkan Insya Allah Selamat dunia akhirat Ada ibu-ibu jamaah Nanya ke saya Bagaimana sih caranya Agar hati tidak mati Orang yang hatinya mati itu bingung Belok kiri salah Kanan salah Dagang salah Semua inspirasi tidak masuk Gara-gara hati mati Lalu bagaimana agar hidup Yang pertama kata Rasul Latuk sirin naum Wainakasratan naum Tumitul kolba Aja ngakeha Kenturu Wong doyan turu Ma'atine mati Haji munawar doyan turu Doyan Begitu pagi-pagi Habis sholat subuh tidur Tapi istri nyaman Kenapa Oleh-oleh semalam Udah numpuk Di atas meja Jadi rapi Gak orang marah Wiskandel Mabos Sing marah Kana duit Gablek Orat Tuhu doyan Paling aneh Nah artinya kenapa Ketika kita bicara Bulan rojab Ini ada sebuah hadis Yang mengatakan Bila mana kau berharap Agar hidupmu bahagia Rizkimu banyak Ketika wafat Tidak diberikan Kesulitan oleh Allah Maka jelas Terbanyak memuliakan Bulan rajab Caranya Bangun tengah malam Elok tangi bengi Harbapak Bagus Bangun Tidur Kencing Normal Daripada Kencing Gak bangun-bangun Musibah Malam hari Bangun Nangis ke Allah Gak bisa pakai Bahasa Arab Boleh Oh paki ayam Kita ngaduani Allah Orang ngomong Arab Orang apa Allah paham Jangankan diucapkan Dengan mulut Tetap jantung hati Kita berbicara Apa cita-cita kita Allah maha tahu Yang paling hijabah Adalah ketika Ibu duduk Ngaji Hatinya berdoa Iku hijabah Makanya Mengpangajian Banyak orang Yang tua-tua Duduk Sambil tidur Tertunduk Berarti lagi khusus Iku nge-doa Baya pekelor Cocok Sikcerama Jadi makanya Bapak-Ibu Adilin Jamah yang dimuliakan Allah Kita bersyukur Jadi umat Nabi Muhammad S.A.W. Cuma bahagianya Umat Nabi Andaikan masuk Surga Tapi yang lebih Bahagia itu Kalau bisa melihat Wajah Nabi Kalau Ibu Pengen lihat Wajah Nabi Nanti di surga Saratnya Orang yang paling dekat Nabi Adalah orang yang Paling banyak Baca sholawat Maka kata Nabi Ada golongan Umatku tiga Yang tidak bisa Melihat wajah Kudiaum Kiamah Layar Wajahi Salah satu Yaumal Kiamah Ada tiga Macam golongan Manusia Yang tidak bisa Melihat wajah Rasul Ketika Yaumal Kiamah Nanti Siapa mereka Yang pertama Adalah Akul Walidain Orang yang Nurhaka Kepada Kedua Orang tua Bapak Hadi Ahadi Seful Hadi Hari ini Mengadakan Pengajian Cuma Maji Saja Saya diundang Malam minggu Kaget Hari minggu Ditegaskan Hari apa Kang Yang libur Selasa Ngaji apa Kang Saya bilang Ini hari Imlek Berarti Pengajian Imlek Kalau begitu Ya terserahlah Mau ngaji Apa Yang penting Jodohnya Adalah Tolabul Ilmi Kalau ngaji Nyak Kapan Pun Dengan Siapapun Dimanapun No problem Duduk Di jalanan Boleh Acaranya Cuma Ngaji Keluarga Bundang Yang Lain Silahkan Di Masjid Bagus Tapi Ruginya Umat Nabi Muhammad Kalau Nanti Di Surga Tidak Bisa Lihat Wajah Rasul Siapa Mereka Satu Orang Orang Yang Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Maka Jangan Aneh Bapak Ahadi Bunten Anda Pengajian Hari Ini Pahalanya Bertumpuk Pada Beliau Yang Sudah Meninggal Almarhum Almarhumah Mendapatkan Pahala Yang Berlimpah Dua Dodok Doang Ke Anak Ganjar Anak Maka Kula Cocok Pak Kulah Mahadir Orang Arti Orang Papa Dodok Doang Tuh Nana Nga Bapak Apa No Problem Duduk Diam Dengarkan Selesai Pulang Paling Ngeribut Orang Bagaimana Senat Alhamdulillah Jadi Durhaka Ngu Tua Kuih Ibu Mohon Maaf Dosa Terbesar Walaupun Engkau Hapal Quran Tahajudnya Tiap Malam Muridnya Puluhan Ribu Sodak Konya Beratus Juta Tapi Dulhaka Kepada Orang Tua Takkan Pernah Dia Mendapatkan Kenikmatan Akhirat Na'udhu Bilah Min Kula Terbit Cerita Ke Zaman Dulu Zaman Dulu Ada Seorang Yang Disebut Dengan Seh Seh Itu Nama Nanya Dua Macam Ada Seh Karena Umur Ada Seh Karena Ilmu Kalau Seh Karena Umur Uang Wistua Kuceluk Seh Tapi Ada Seh Juga Orang Yang Masih Muda Tapi Ilmunya Banyak Satu 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 Ia 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 Pinter Ia Mampu Pengusaha Harta Melipah Satu Waktu Ijin Sama Ibunya Bo Ya Aku Ijin Mau Berangkat Kota Mekah Mau Ibadah Kata Ibinya Jawab Jangan Nak Kau Pergi Kesana Ibu Sebatang Kara Tanpa Teman Kau Adalah Belahan Jiwaku Jangan Perginah Tapi Maksa Berangkat Keseh Kelunga Sampai Sampai Di Pertengah Jalan Mohon Maaf Kemaleman Tujuannya Mau Kemekah Tujuannya Mau Ibadah Tapi Dilarang Oleh Ibu Bunda Tercinta Orang Ini Tetap Maksa Tengah Tengah Jalan Kemaleman Mampirlah Di Sebuah Masjid Kampung Margasari Kedun Dalam Maklum Zaman Dulu Lampu Belum Ada Listrik Belum Ada Maka Dia Numpang Tidur Masjid Sholat Tahajud Dikir Baca Quran Malam Kebeneran Itu Kampung Sedang Rawan Pencurian Ratusan Kali Maling Nolong Gak Pernah Ketang Kebeneran Bengi Ibu Anas Singka Malingan Wung Desa Ribut Ada Orang Yang Uangnya Dicuri Emas Intan Termata Dicuri Malingnya Lari Kesamping Masjid Begitu Sampai Depan Masjid Ternyata Maling Tidak Ditemukan Jerewong Desa Sekampung Maku Malingan 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 Jero Masjid Kebeneran Tia Ibu Lagi Salah Jerewong Desa Ibu Malingan Padahal Tia Maka Judulnya Kisah Tia Apes Tia Apes Disam Berning Wong Desa Dipegang Tangannya Dipukul Dikepukin Ampun Ampunan Hei Apa-apahan Ini Weh Saja Ngomong Sirap Maling Orang Nyolok Tapi Gemaling Melakas Naku Sebelah Noncok Sebelah Tidu Sampai Dicipukul Hancur Lebur Babak Belur Sampai Diseret Gawani Kepala Kampung Salam Aleykum Hei Bapak Kepala Kampung Malingan Kenagi Jereki Aji Tuntuk Malingan Kita Menumpang Salam Aja Komong Sireki Jere Sinci Nek Buk Maning Hancur Babak Belur Karena Memang Ratusan Kali Kejadian Pencurian Dan Maling Tidak Kenak Kenak Hari Itu Jadi Sasaran Biaya Gara Gara Apa Dosa Melawan Berita Ibu Jere Ibu Nek Aja Lunga Tapi Maksa Digebuki Jere Kepala Kampung Alhamdulillah Maling Kenak Aman Desa Iki Boca Ambil Golok Dipotong Tangannya Sekarang Tidak Cukup Dua Kaki Kakinya Dihajar Tangan Sekarang Dipotong Sikil Sekarang Dipotong Orang Cukup Alas Ngembil Belagi Matani Sekarang Lalu Lalu Kedubukan Dipikul Dipikul Digotong Pasar Pasar Maut Pengumuman Maling Iskenal Pengumuman Maling Sudah Ketangkep Desa Kita Aman Gak 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 Pernah Ada Kecurian Lagi Jadi Mungkin Maaf Kita Muduta Maling Namun Dituduh Maling Nolong Orang Terima Kalau Kalian Menuduh Aku Pencuri Aku Tidak Terima Tapi Kalau Menuduh Aku Anak Duh Hak Aku Terima ternyata ketika kiaiku ngomong makonon anak sing apal wong pedung dalam iya bocah iku mendudu maling kiai sing ceramah ning AAC full hadiko iku mak kiai akhirnya kabeng menyesal begitu dipandang wajahnya siang hari wong bener kiai wong desa sing ngegebugi pada kadung orang-orang yang membukuli semua menyesal ya Allah kiai maaf ya jere kiai orang papa kita wis ridok kita maanak durhaka sebatul pada ribut wong desa sirah mesirah jimani ditonjok bai kita konekon sirah pada bai makanya pelajaran jangan percaya berita hoa aja percaya ning berita hoa jangan ikut-ikutan menyesal lawislah kasih kilangat tangan mata laka lalu bagaimana kami mohon maafnya pak kiai jere kiai jawab antara ken begitan ning umah ibu kita digotong diangkut sampai umah ibunya ternyata ibunya lagi ingat doa ya Allah anak kita keningan dia ya Allah mun anak maka pendak kenang musibah tak patah ajak kon matilah mendorong ke pendak karukula buang menara ning jabak buang anak kita neki siapa iku nek wong musapir sing pengen jaluk man coba gemaju merenin pingin lawang lai sabiri jelai ikitane ora duwe sikil tangane gemancing jendelaku ora duwe tangan laju premen ibune metube iora bisa gelanang wadun jih ora papa kita neke matane laka begitu keluar iku kiai guling-guling jaluk makning ibune naudu billah hemen dua-duanya meninggal dunia idin Allah apa iku durhakan ning wong tua pangkati kiai ora gawe salah tapi mundurakan ning wong tua disiksa ning dunia model makon apalagi model kita kiai juga bukan bener bu makanya wong tua berbeda kalau anak wong tua bisa nyenangkan anak tapi anak belum tentu bisa nyenangkan wong tua orang tua bisa belikan motor untuk anak tapi belum dengar saya ada anak beli motor baru hadiah untuk orang tua wong tua bisa bikin rumah untuk anak jarang dengar anak-anak bikin rumah untuk orang tua wong tua bisa nyunat anak durung penang merungu anak-anak munat wong tua jadi namanya ini akul waliden durhaka kepada kedua orang tua durhakan wong tua itu orang bakal mendakkan nabi gak pernah lihat wajah nabi laman 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 yang pertama durhaka kepada kedua orang tua yang kedua watarik usun nati orang yang suka meninggalkan sunnah sunnah minyak minyak wangi sunnah abru bung dodok mokin pake dong para bum daku tetangga orang mabok iku mabuk kelek bodok diangkat pisang sebelah pisang tapi ya tolonglah walaupun ada yang kentut juga jangan protes kutih kutih pisang kutih 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 padeng tolong diajar rasa kakan baik tolong hisap saja kalau ada tulang ini kalau ada sebelah kentut dipukul sama ibu yang jauh yang gak tahu jadi tahu ada apa rame rame siapa kentutku akhirnya sekabih meruk namanya membuka aib saudara rasa kakan besi panentut anororo antut super antut biasa go premet kutih kuk kalau antut biasa kencang tapi gak bau premet aman ini musibam antut super laka suara tetangga mabok bo bo gak boleh membuka naik saudara kita gak boleh ngomongin orang lain apalagi ngomongin suami lebih-lebih ngomongin istri ibu-ibu sok ngomong akan laki orang halah aku lihat dari wajahmu kau pedusta suami dong ngomong suami dibicarakan te kita kejeblok laki misi gede tak bergablek duit aku adun nanti aku adun kedung dalam saya tanya sekarang bapak bapak jawab jujur bapak bapak jawab jujur yang duduk ini anak orang yang pernah dimarahin rapi suami-suami ada gak yang belum pernah dimarahin istri saya kita kon ibu ibu-ibu jawab jujur ada gak istri yang belum pernah marah sama suami lah marah dan bapak harus tahu diri dong kalau si istri ibunya marah marah anda tahu sore bu ya jadi ibunya ijit tangan gatel oh bapak paham cincir tangan masuk kantong kasih 7 juta beli sendiri usah senang jadi ibu-ibu belak keneki gatel maneng bapak mikir gelam oh 15 juta senyum 25 juta 2 juta bajunya 800 kerudung rebani 450 sendal putus 500 pegel gemual marah akur bu wah nah artinya apa ini bapak ibu-ibu yang kena Allah sunnah itu banyak jumat besok insya saiki tindas selasa rabu kamis jumat begitu sholat jumat jam 11 ibu siapkan baju suami warnanya warna putih tangan panjang minyak wanginya kain sarunnya sorbannya kopiahnya boleh yang belum haji juga pakai sorban pakai ayah nggak papa belum ke mecca belum berangkat haji pecinya putih sorbannya pakai bajunya gamis boleh bahkan diancurkan orang sholat harus pakai sorban pahalanya 70 banding 1 walaupun belum jadi haji jumat besok anak wong kedung dalam masjid sholat ngenggo kopiah ngenggo jubah ngenggo sorban esah cuma bocah bocah balik kepada keklok kabe anak wong edan anyar boleh hari siap padahal nggak dilarang siapa dalunya dan mana buktinya orang yang belum haji boleh boleh nggak boleh pakai sorban boleh 70 banding 1 waktu masuk masjidnya di awal waktu wata bekiru awal waktu nata aja jam rola surah seprapat bekan masjid 1 jam 11 duduk baca salawat nabi seribu kali minyak wangi dipasang alhamdul barang siapa yang pulang dari masjid baca salawat nabi ditambah juga baca tujuh kali fatih tujuh kali al-ikhlas tujuh kali falak tujuh kali anas maka rizkinya akan purung bagaikan hujan menyerami bumi sesungguhnya hari jumat itu bagaikan kajinya orang fakir dan lebarannya orang miskin balik si majid rabine istri sudah siap depan pintu menyambut kedatangan arjuna yang paling gantung masak sudah selesai mandi sudah siap makanan sudah siap di atas meja suami datang assalamualaikum sang istri menyambut tangan kanan pegang tangan kanan salaman tangan kiri ibu pegang leher suami cekek cekek ditarik dicium kiri kanan barang siapa seorang perempuan mencium pipi suaminya selepas sholat jumat pahalanya sama seperti mencium batu hajar aswat yang nempel di kambah salaman siup cepang kacepiki ditonton putu nek jere putu nek batin nenek nenek gen gen alhamdul daripada nenek kakek betengkar nenek prapatan gue salaman bagaikan kim hajar aswat siap besok siap siap ij pak kiai pulang menjau lelaki jemati are ini lelaki tetangga boleh wah pintar urusan ini yang ketiga yang ketiga andaikan diucapkan namaku manusia ketika dibacakan salawat namaku muhammad tapi orang tersebut tidak baca salawat berarti dia tidak pernah bertemu rasulullah maka malam ini ibu besok puasa raja puasa sun sun sanggup siap puasa sun sapa wong sing lakon amal puasa sun pahalanya sama dengan 700 tahun ibadah sapa wong sing kuasa sun raja pening tetangga wong sing merintah orang yang menyuruh pahalanya 80 tahun amal ibadah ibu ibu pada jawab ibadah kiai kondor yang dewek meng ora puasa mun ada kiai cuma ngomong tapi gak puasa berarti masing-masing tugas kiai yang nyuruh ibu yang melaksanakan alhamdulillah masing-masing tugas besok siap ada ibu yang nanya kiai boleh gak sambil kondor romadon boleh nah waitu semoga din angkobo isa di romadon lillahi ta'ala waduh cepaki ayo bisa ngomong arab ngomong kedung dalam belah orang papa niyati kuasa kesuk terutang bulan romadon tak bareng akan kuasa sunah raja karna Allah ta'ala asa ayo rabisa itu kedawaan ngomong orang papa niyati kodok romadon kelepas puasa bulan raja maka pahalanya dapat dua hari senin pahala dapat tiga ya umil bin pahala dapat empat insya Allah ibu bo rajab iku aran sungai rajab itu nama sungai yang ada di surga airnya putih selebih putih air susu manisnya selebih anisnya madu barang siapa yang puasa satu hari saja di bulan rajab maka dia akan minum air sungai tersebut insya Allah mulai siap besok puasa kalau bapak-bapak masih utang puasa ramadhon kalau ibu-ibu punya utang ramadhon wajar datang bulan menstruasi dihaid dari makanya hari ini insyaallah barokat daripada ikmahnya asyikul hati undang pengajian yuk ramaikan bulan rajab Allah karim hati hari ini bahagia kenapa karena dua tahun tiga tahun libur orang ceramah pendun dalam proyek gagal diundang merene orang jadi-jadi bergara-gara korona tapi aja nyalakan korona takdir sing Allah bu ya sama seperti hari ini saya ceramah disini takdir Allah makanya tadi bisik-bisik mohon maaf jajar si mohon maaf jajar si dadah kan jari kula no problem yang tipah hasilan jelas maaf ya hadiah jadah jorahan tapi serius bu ibu suntik vaksin berapa kali bu haji menawar sudah dua kali tapi ada orang yang ngomong sembarangan oh bagi itu korona isus korona penyakit rekayasa korona itu penyakit politik biar vaksin nyalaku atau pulani emosi gak tak telepon vaksin assalamualaikum warah sustan alhamdulillah ngomong apa si reiki anu jekorona mereka ya sebab ya virus apa iku jekor bohong doang hei maaf sekolah lulus apa kedokteran ini kurang puluh tahun kesehatan pulih pulih kilang tahun lulus sd doang jek kiai hari kiai maan lulus sd aja ngomong perus sd kemerki karut kudula ngerti orang ini perus ake omong belagi musim suntik sambil dikejar kampung kampung malah padahal kudung dalam ngilang ngakunya alasan kalau di suntik jek mati ada ustaz dia ngomong jek jangan suntik jek nanti kamu mati jek tak jawab sama saya saya bilang suntik mati gak jadi soal atau yang mati banyak kecuali mati midewekan lakab batu urusan mati mengurusan Allah ikhiyar makudu ajal bagaimana Allah lagi duduk bisa mati saya punya temen lagi ceramah mati dan si mau gedag juga bukan kebahagiaan lagi musim kiai mati hampir ratusan kiai bulamah corona ini meninggal dunia satu kampung pula ketika corona itu 35 orang meninggal dunia capondok mencerah cerah asal utuh umam yes apa bocah cair blok tetangga mati cair amplop 20 ribu tetangga hilang si ya bu ya bu oh begitu para kiai wafat meninggal dunia temen-temen pada sedih ustaz-ustaz pada nangis ya Allah ulama wafat kiamat bakal dekat ya Allah ulama pada meninggal dunia hancur alam dunia kabeh pada nangis cari yang bilang mohon maaf anda salah kiai wafat anda sedih bagus tapi yang lebih disedihkan coba kiai kiai yang masih hidup hari sing mati kiai wis pasti doani para murid musnal khotimah ke sing urib ke turun jelas belah agam aku belah kiai anak kiai ngeriung gawa motor berteduh di pos roda ngeringkuk wk tisen mau kemana pak kiai ngeriung kok gak jadi bujana bawa motor kiai iya gak punya mobil kiai enggak masyarakat wajib sumbangan seumah 3 juta kambu nokokakan mobil anyar kambu kiai sanggup orang orang beres sanggup disiurusan belakang nih makanya isrami mirod besok ya mulai puasa ya raja bikin kula orang cerama daerah kini angin lagi angin barat mancak bojonegara anyer palembang padang jambi lampu seiki doang ki ya kula mempercaya baik cerama nih kene kutel kodohan rong tau baru bisa cerama berarti los temen lokasi kedung dalam hargane harga palembang setuju bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi mudah-mudahan kita semua panjang umur walaupun tanpa ada niatan contoh A.A.S.B. Hadi hari ini ngadakan pengajian gak ada tujuan apa-apa hadiah kanggo pake lah upama hadiah kanggo buyut upama gak ucap begitu bikin makanan beli makanan ngumpulin orang angaji berjamaah itu sudah cukup memberikan keampunan dosa bagi almarhum almarhumah amin ya robal ya sering-sering boleh lah sebulan sekali lah asal tanggal merah telepon siap siapa takut ngomong doang beri dodok makanya banyak yang jembur wibu ee kiai mencerang teka beri dodok perangkat itu gede ini suudon gak boleh suudon sama orang-orang islam itu gak boleh suud suudon kita ini belajar moderasi agama belajar toleransi hari ini imlek kemarin saya dikirim kue keranjang kue tutun kue imlek kawok cina kak coklat kaya gula abang kak dikirim ke rumah tak potong gula cepret kaya tak kirim dikirim kue aneh bagun sing ngomong oi haji menawar si kata diwong kapir kecina hei cimak kue doang kue masyafat gak boleh bergabung dengan non-muslim hee mikik oleh kawes hafad harpet kukamera 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 hidup ini berdampingan yang gak boleh campur aduk akidah siapapun temen kita siapapun boleh kita bergaul yang penting tidak boleh merusak akid gona apa pada orang islam melintik kukamera pernah cerita asli tetapi rahasia ya acuara sapa-sapa ini rasa diantara kita pula pernah ada orang datang cina selamat sore pakiyai saya jawab sore selamat ada apa pak pakiyai saya minta airnya dong buat tanah saya biarlah boleh tapi pakiyai agama saya buddha saya non-muslim boleh pakiyai minta bantu sama pakiyai orang islam oh islam terbuka saling bantu satu dengan yang lain jeruk hati kita ngomong hati jadi kita ke cina cina yang penting mencair daripada siap pelitik anak masjid dalam lubuh menembay islam remen iku anak pondok mendistalin sujud dibangun batungan bareng-bareng kawas kalau kita ceramah remen masih mekon iku baik berarti orang kedunggal klip-klip kambing awas dibaca nih di lah beres orang baca doa orang baca apa cip-cip 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 hari datang lagi waduh terima kasih hebat doanya luar biasa saya siramin tanahnya ini buat pak kia ini tak geleng jepat 40 juta anak anak ratusan ratusan ribu anak petang 40 juta ya Allah ya Rabbi jadi kita hidung kita penerang ya menen takkan manjur tak cidui mereka tuh yang bikin manjur itu bukan doanya tapi keyakin keyakinan ibu-ibu bapak-bapak wong islam wong kedung dalem wong islam margasari wong islam tolong tanamkan keyakinan sekarang hidup susah ibadah terus besok Allah ganti dengan kebahagiaan ketika sudah bahagia jangan sombong jangan pelit boleh riski tutup duret bagi-bagi karo tatang enggak ajaibu jelaka malin jepak dia belinya cuma tiga bikin rujak duren badu desa ember banyak petik baunya namanya adil itu kita beli duren enggak masih tetangga dosa enggak masuk ceritakan kenikmatan kita dengan berbagi kepada orang lain insya Allah jadi bapak ibu jampir ikhristian anak sejam belum sejam ya sampai ada maghrib siap sampai isa Allah karim murid buram kaib arah arah salat maghrib nah makanya ibu hadir jamaian dimuliakan Allah jadi rojem itu adalah nama sungai di surga maka tolong ibu bapak besok ya boleh kodoro madon sambil puasa sunnah niat niat pakai bahasa jawa niat isun puasa kodoro madon tak ragu makan bareng makan kalau puasa sunnah rajab karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah akbar pasal subuh jadi ringkas kata ringkas cerita karena wahku yang batas di pertemuan kita persiapan maghrib kita doakan asyikul hadis keluarga mudah mudah rumah tangganya sakinah mawadah warohma diberikan keturunan yang soleh dan soleha insyaallah seluarga diberikan limpan rizki yang barokah termasuk bapak ibu tetangga saudaranya semuanya Allah jadikan juga rumah tangganya yang sakinah mawadah diberikan keturunan yang soleh dan soleha insyaallah lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali karena malam ini pada maghrib saya masih ada acara lagi mohon doa ibu bapak ya sebulan raja plus bulan sahban pul penuh tiap malam jarang berjumpa dengan istri tercinta Allah karim paling video call doa jam tiga pulang dan tidur ya ya Allah 6 tolong buka pintu kan ayah bawa kunci sendiri kalau ayah mau si sama 6 silahkan ya buka sendiri tutup sendiri maksudnya lawak lama alhamdul alhamdulillah saya doakan ibu mohon maaf ya anak jujudah tolong dipesantrenkan bu ini saya pulhati kalau tidak ada nilai pesantren orang bakal ada pengajian tidak mungkin mengumpulkan bapak ibu bareng bareng pengajian makanya tolong anak salah satu kalau punya anak empat satu pesantrenkan punya anak tiga satu pesantrenkan punya pusing makan apalian hilang baik ya bu siap bu bu anak mas anzen ya ya kula bikin sekondok karokan hajimu api ya atau nasib beda kula mire kli mire tiap jina ini mudah mudahan kula kula kabin selamat dunia akhir amin mudah mudah penyakit daripada gelap belajar ilmu agama banyak kita game slot wifi mobile legend itu penyakit luar biasa duit oleh si memang tapi otak buntu duit dapat tapi leher sakit duit dapat tapi pergaulan kurang sekarang anak-anak kita main dalam rumah pegang handphone bapak nyekel handphone nyekel handphone mantunya nyekel handphone ya bapak tuha ma'or ma'or bisa jing Instagram bapak nyekel dung 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 Boleh pegang handphone tapi ada waktu-waktunya Berarti orang tua kalah sama anak Pengerusakan sarap dan otak Jangan heran anak-anak kita cerdas-cerdas Tak akan jauh dari agama Ya Rabbi bil-Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana Ma ma dha Ya wasiyal karami Ya Rabbi bil-Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana Ma ma dha Ya wasiyal karami Ya Rabbi bil-Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana Ma ma dha Ya wasiyal karami Bapak ibu hadirin jamaah dimuliakan Allah Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Ada tiga golongan manusia yang tidak bisa melihat wajah Rasul Satu yang dihakkak kepada orang tua Yang kedua sering meninggalkan sunnah nabi Yang ketiga orang yang disebutkan nama nabi Tapi tidak membaca sholawat Maka tiga golongan ini Semoga kita tidak termasuk di dalamnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahu wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radhi Allah wa ta'ala akunli sahabati Rasulillahi ajma'in Amin Allahumma amin Alhamdulillah Rabbil Alamin ya mujibat sa'ilin laka alhamdulillah ma'abud hamdai wa fi na'amahu wa yuka fi umazidah Ya Rabbana laka alhamdul kama yang bagi dijalali wa jikal karim wali adhimi sultanik Allahumma inna nasaluka salama walafia wal baraka wal mawfira walidah minkah ya Allah bidhini wa dunia wal akhirah Khususan li sahibil hajat asiful hadi wali usulihi wali azwadihi wa durdiyati wa awladi wali amwalihi wali usulihi wali purui wali jiranihi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ala ya Allah inna na'udu bika min fitnatil insi wa jini wa syayatil ma'udu harama batan birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma yasir alayna wa latuansir alayna min umritini wa dunia wal akhirah Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minasana ma'idatan kumulana idan li awalina wa akhirinana Wa ayatamika warzukna wa anta khairun raziqin Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dunia kina kurrata a'yun Wa ja'alna lil mutaqina imama Allahumma inna nasaluka husna al khatima Wa na'udu bika min syaril akibati wa su'il khatima Rabbana atina fi dunia asana Wa fil akhirati asana tawakina adaban nar Bifati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbin adamin Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Hadhan Allah wa iya kum ajma'in Usikum anafsi fitakwa Allah Wallal mu'afiq ilahu wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Koum ajma'in Koum ajma'in Koum ajma'in